Kalau di Pataya kemarin itu, lombanya sekitar di atas 7.000 ekor. Iya, kalau udah selesai, kan dililang. Kalau lomba OLR itu yang juara-juara dililang semua. Teman-teman jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe. Dan tonton terus videonya dari Merpati, Kolong Jogja. Terima kasih sudah menonton! 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 Oke teman-teman, Merpati Kolong Jogja, kayak sekarang gak membahas Merpati Kolong ini. Karena gak ada lomba, ya tau? Saya sekarang mau unboxing Merpati pos di NGH namanya ini. Dengan mas siapa mas? Mas Nugroho. Mas Nugroho. Ini alamatnya kalau boleh tau dimana mas? Di Jalan Parang Titis, kilometer 7,5 ya. Merian, Timbularjo. Merian, Timbularjo. Bantul ya mas ya? Ya, seorang Bantul. Oke mas. Ini kan saya mau belajar Merpati pos ini mas ya mas. Untuk kandang sendiri, ya tadi kan cuma jalan-jalan kan lumayan luas mas. Ini terdiri dari kandang apa aja mas? Ini ada kandang. Yang sana itu kandang induan paling sana. Terus sana ada induan lagi yang panggung tadi. Terus yang poliar-poliar juga kandang induan. Terus sebelah sana yang panggung ada kandang penerbang. Sama sini penerbang. Terus sama sini kandang stok. Kandang stok untuk penerbang juga? Bukan, bukan untuk induan yang lagi istirahat buat braiding dimasukkan kandang stok. Oh, jadi ada tiga kandang ya namanya? Iya, tiga, empat macamnya ya. Itu kalau untuk induan sendiri mas. Lihat tadi itu kan yang panggung ada empat sekat ya. Itu kalau boleh tahu induannya dari mana aja itu mas? Induan yang di atas itu impor. Saya impor dari Belanda, dari Ejerkam. Dari Belanda? Iya, dari Belanda. Tahun berapa itu mas? Saya impor 2015. 2015? Ke empat-empatnya itu, jantan betina atau? Jantan betina itu impornya nggak cuma empat, ada beberapa, ada sekitar 10 ekoran. 10 ekor gitu ya? Ini yang di ini ya mas? Ini pedigree namanya. Pedigree? Pedigree ya, silsilah keturunan. Keturunan ya? Kalau di kolong kan juga ada, seperti punya kohyun apa ini kan memang kalau beli merpati itu harus ada silsilahnya ya? Iya, silsilah dari induan atas-atasannya. Silahnya ini tulisannya saya nggak tahu. Tulisannya? Tulisannya bahasa Belanda ini ya mas ya? Semuanya ini ya mas ya? Iya. Kalau untuk ambilnya dulu dari sana ada posisi juara atau gimana? Tidak. Belum, belum. Nggak kuat, beli di sana juara mahal. Jadi bahan juga mas? Ya itu udah siap-siap breeding itu, belinya dulu umur segitu. Sekitar 7-8 bulanan. 7-8 bulanan? Terus untuk lombanya sendiri mas? Kalau di Indonesia ini khususnya ya kan? Kandang utamanya ada di mana mas? Kalau untuk lomba utamanya? Kalau lomba, lomba ada lomba antar kandang, ada lomba nasional. Kalau lomba nasional, Indonesia ada di Kanas, di Raja Mandala, Bandung. Di Bandung ya mas? Ya. Sering bawa ke sana juga ini ya berarti? Selalu. Setiap tahun selalu ikut. Itu lombanya setahun sekali mas? Atau ada event-event khusus gitu? Enggak. Itu lombanya ya sekitar setahun. Kalau di Anu ya bisa dua kali. Dua pengiriman satu tahun itu. Satu tahun dua kali. Iya. Tapi kan lomba selesai baru kirim lagi gitu. Itu biasanya dikirim umur berapa mas? Kalau merpati mau lomba pos itu? Setahu saya kalau pos kan? Iya. Kalau merpati pos ya minimal umur 30 hari lah. 30 hari? Iya. Minimal. Dikirim ke sana. Iya. Dikirim ke sana. Nanti di sana dirawat sama panitianya. Oh panitia yang merawat. Iya. Nanti kita enggak bawa orang ikut ke sana? Enggak. Enggak. Udah kirim aja. Itu yang. Yang nasional. Yang internasional di Thailand. Di Pataya. Oh di Pataya. Terus sama ada lomba antar kandang ya. Iya. Di Jogja sini ada beberapa klub. Di Jogja sini tau. Iya. Terus untuk. Waktunya mas. Kalau kolong kan teman-teman tau nih. Yata kolong menang masuk kolong. Kalau untuk pos sendiri itu gimana sih mas. Sebenarnya. Ritme lombanya. Merpati pos. Kan kandangnya di sini ada. Terus ada lagi di sana. Di sana. Jarak rumah antar kandang kan di Jogja jauh. Iya. Lepasan sama statnya. Kalau rumah saya di timur. Rumahnya teman saya di barat. Sementara lepasan lomba di timur kan penguntungan saya. Itu kan. Nanti di. Dihitung jarak antara jarak titik lepas sama. Lokasi kandang. Nanti koordinat lokasi kandang. Oh. Di data sama panitia lomba. Sama titik pelepasan dihitung jaraknya. Nanti. Kalau udah lomba. Kecepatannya yang dihitung. Kecepatan. Burung masuk. Iya. Berarti. Burungnya dikasih sesuatu itu. Dikasih chip. Chip. Chip kalau yang ETS itu pakai chip. Nanti burung masuk. Kena sensor di. Pintu trap. Di lain. Ada landing botnya. Kena sensor. Nanti. Masuk ke ETS nya. Langsung ke panitia gitu ya. Nah. Yang online langsung. Yang online langsung ke panitia. Untuk prestasi sendiri mah. Di tim NGH ini ya. Namanya NGH ya kan. Iya. Kan banyak-banyak. Prestasi terbaik. Misalnya mungkin tahun ini. Atau tahun kemarin. Atau yang sangat membahagakan. Sendiri di tim ini. Tahun ini. Tahun ini. Burung hasil breeding NGH. Lumayan. Membanggakan. Lomba di Thailand. Pas final race di Pattaya. Masuk daftar juara. Hasil breeding yang dari kandang NGH. Di Thailand ya. Iya. Itu. Tahun ini berarti ya. Baru. Dua bulan kemarin. Eh. Belum ada dua bulan. Sebulan iya. Belum lama ini. Belum lama. Itu induk bapak ibunya disini. Iya. Dari sini semua. Tapi udah di. Balik nama di. Dapet transferan dari temen Jakarta. Iya. Temen Jakarta. Sama orangnya diikuti lomba di Thailand. Langsung kirim Thailand itu. Berarti dari sini gak ke Jakarta dulu burunya. Langsung ke Thailand. Di Thailand. Pas umur berapa itu juga? 30 hari itu. Pas kirimnya umur 35 hari itu. Itu masuk daftar juara yang. Di final. Iya. 530 km. Lomba Internasional itu mas. Di Pattaya Thailand. Di Pattaya Thailand. Di Pattaya Thailand. Itu. Dari peserta berapa burung itu mas. Kalau merpati pos. Kalau di Pattaya kemarin itu. Lombanya sekitar. Di atas 7.000 ekor. Di atas 7.000 ekor. Iya. Itu masuk. Final race masuk. Yang dari Indonesia. Satu ekor yang masuk. Daftar juara ini. Burung itu. Hasil branding dari NGH. Wah, mantap ya. Terus untuk perawatannya sendiri mas. Hari-harinya merpati pos itu. Kalau merpati kolong kan. Pagi kita keluarin. Kita jemur. Kita ini. Kalau merpati pos sendiri. Gimana mas? Kalau merpati pos. Pagi dibuka kandangnya. Itu udah. Ngawang. Ngawang sendiri itu. Pumbar ya. Terbang sendiri. Iya. Terbang sendiri. Terbang ngawang sendiri. Kalau pemberian pakan. Kalau pemberian pakan. Tiap kandang beda-beda. Mau apa. Mau dikasih sehari berapa kali. Tiap kandang manajemennya beda-beda. Kalau di NGH cuma sekali sehari. Sekali sehari. Siang, sore atau? Siang. Oh siang. Iya. Kalau kolong kan. Kue. Iya. Kalau merpati pos siang. Itu jam. 10 jam 11 paling ya. Iya. Abis ngawang itu makan. Kalau NGH cuma sekali yang. Kalau untuk doping-doping nggak pakai. Iya. Tiap kandang pasti ada. Itu buat stamina. Menjaga. Anu. Kalau pas lomba ada sih. Pasti nggak. Pasti ada. Jarang. Yang. Kalau merpatinya kan kita kirim lomba ke Bantung ya mas. Kalau itu terus. Oh kalau. Kalau. Kalau lomba. Masal itu. Kalau lomba. 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 Wanrofres itu. ONR itu. Yang ngerawat udah panitia. Pemilik nggak tahu. Perawatannya udah diserahkan semua panitia. Berarti. Itu sama. Enggak tahu. Enggak tahu. Sama ya. Pokoknya sama kalau itu. Uji kualitas burung. Bener-bener kualitas burung. Iya. Perawatannya sama. Sama. Kandang-kandang lain. Jadi satu sih itu. Yang ngerawat panitia. Sama. Alhamdulillah ini. Tiap tahun selalu dapet. Wah. Tiap tahun ya. Tiap tahun alhamdulillah selalu dapet. Di lomba nasional. Maupun antar kandang di. Yogyakarta ya. Iya. Jadi itu teman-teman. Untuk perawatan. Terus. Perawatannya sederhana. Ya. Yang penting. Makan. Untuk lomba nasional itu di Indonesia. Ya adanya di Bandung ya mas ya. Iya. Nasionalnya di Bandung. Di Bandung. Terus paling kalau luar negeri. Ke Thailand ya. Thailand ya. Kalau di Indonesia. Terus itu buku ini mas. Ya. Kalau beritahu mas. Tadi penasaran juga. Ini buku dari. Ejerkam. Ini buku dari Ejerkam ya. Iya. Ini silsilah burungnya atau. Ini. Ini katalog burung dari. Ejerkam sih. Isinya tentang merpati semua ya. Iya. Ini isinya burung-burung juaranya Ejerkam. Terus kategori merpatinya kan. Merpati pos sama racing itu beda apa. Sama. Sama merpati pos itu. Ya merpati racing. Oh merpati pos itu ya merpati ya. Iya. Kalau lokal sama impor baru beda. Beda. Beda di. Lokal masnya lokal burung. Burung pos lokal atau. Burung pos lokal. Sama. 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 Itu merpati. Kalau di. Luar ya racing pigeon itu. Sama aja. Sama iya. Sampai berapa tahun biasanya mas. Kalau untuk merpati pos itu. Tergantung perawatan kalau merpati pos. Jadi kan misalnya gini mas. Mas kayak saya ambil ini kan. Kemarin kan masnya ada yang beli orang Jakarta. Dibawa lomba ke Thailand. Nah nanti sama orang Jakarta itu dibawa pulang lagi. Atau tinggal di sana burungnya. Iya. Kalau udah selesai. Kan dililang. Kalau lomba OLR itu. Yang juara-juara dililang semua. Oh. Dililang. Kalau pemilik mau. Mau bawa pulang. Ya harus ikut lilang. Nanti ada. Berarti beli. Iya. 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 Tapi kan nanti prosentase. Yang dibayarkan. Kalau di. Indonesia kan. 35. 65. Atau berapa ya. Prosentase. Kalau. Pemilik menang. Bayarnya cuma 35%. Kalau. Diluar kemana berapa. Gak lupai saya. Oh. Jadi mau gak mau. Kalau kita ini. Iya. Kalau mau bulang. Harus ikut lilang. Ini. Wah kalau mempati kolong. Itu ya. Geker. Juara satu. Dapet motor. Lelang. Waduh. Kalau di Thailand. Juaranya. Hadiahnya gede. Iya. Berapa kalau di Thailand. Yang di Thailand itu. Di atas 2M. Juara satunya. Ngeri ya. Pempatipos ya. Iya. Terus kalian boleh tahu mas. Ada. Ini ya. Bapak. Pempatipos. Ini anak-anak apa mas. Ini adiknya yang. Ini adiknya yang. Ini adiknya yang di Pataya kemarin. Ini adiknya yang di Pataya kemarin. Ini adiknya yang di Pataya kemarin. Waduh. Kok bisa loh. Lalu rampa ini. Ini adiknya yang di Pataya kemarin. Ini masih umur berapa hari ini mas. Ini sekitar 25 hari kan. Ini kalau tak bawa pulang. Nanti di rumah udah makan sendiri. Udah. Udah aman. Udah aman. Oke. Teman-teman. Yang mau saya bawa pulang ini. Kakaknya ya. Kakaknya ini. Kakaknya ini. Juara di Pataya. Kakaknya ini yang kemarin. Juara di Thailand. Induknya dari Belanda. Dari Belanda. Dari Belanda. Mas. Ini sekarang kita mau unboxing ini. Watak bawa pulang. Ini harganya berapa mas. Kalau untuk ada teman yang pingin ini mas. Kalau saya biasanya lepas. Harga mulai pihan gini. Ya. Ya. Umur 30 hari ini. Harga mulai 750 sampai 3 juta per ekor ada. Tergantung trahnya itu. Ya. 3 juta sampai 4 juta. Yang impor-impor itu. Induknya impor sama impor itu. Saya lepasi 4 juta per ekor. 4 juta per ekor mas. Wah. 4 juta per ekor. Ini 8 juta. Mau tak bawa pulang. Oh. 8 juta loh teman-teman. Saya ya. Cuma pakai jagung. Hai guys. Buat kalian yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dari channel Youtubenya Merpati Kolong Jogja. Thank you.